Jadi begitu. Siaping akhirnya mengerti mengapa Dewa Pencipta bisa melepaskan diri dari nasib reinkarnasi alam semesta dan tidak pernah menghadapi bahaya runtuhnya era alam semesta. Hal ini karena sebelum Tuhan Pencipta lahir, sumber daya di alam semesta bersifat tetap dan tidak dapat ditingkatkan. Ketika jumlah kehidupan di alam semesta bertambah dan semakin kuat, sumber daya alam semesta secara bertahap akan mengering. Ketika sumber daya habis sampai batas tertentu, alam semesta akan runtuh dan mengalami reinkarnasi. Semua makhluk hidup akan musnah dan semua energi kehidupan akan kembali ke ketiadaan. Kemudian, alam semesta akan tumbuh kembali. Siklus ini berulang dan jatuh ke dalam reinkarnasi alam semesta berulang kali. Namun setelah Tuhan Pencipta lahir, seluruh alam semesta hidup kembali. Sama seperti bagaimana alam semesta berubah menjadi makhluk hidup yang dapat bercocok tanam, secara otomatis ia dapat melahap energi kekacauan dan tumbuh lebih kuat. Dengan cara ini, meskipun jumlah kehidupan di alam semesta terus bertambah dan para ahli semakin kuat, sumber daya alam semesta tidak akan habis. Sebaliknya, itu hanya akan tumbuh semakin besar. Dengan cara ini, ia bisa terbebas dari reinkarnasi alam semesta. Semakin kuat alam semesta, semakin kuat pula Pencipta alam semesta. Apakah ada Dewa Pencipta yang kuat dan lemah juga? Mata Siaping berbinar. Setelah mencapai level ini, dia langsung mengetahui bahwa bahkan setelah naik ke level Dewa Pencipta, masih ada Dewa Pencipta yang kuat dan lemah. Jelaslah, semakin kuat alam semesta yang ia kendalikan, semakin kuat pula Tuhan Penciptanya. Semakin kuat makhluk hidup, semakin kuat pula Dewa Pencipta. Keduanya berkerabat dekat. Jika itu masalahnya, jika saya menggabungkan tiga alam semesta, alam semesta modern, alam semesta dewa jahat, dan alam semesta neraka bersama-sama, tidak. Jika saya menemukan tiga alam semesta lainnya dan menggabungkannya untuk membentuk alam semesta enam jalan, kekuatan saya pasti akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siaping mengepalkan tangannya. Dia sudah memikirkan kultivasinya setelah menjadi Dewa Pencipta, yaitu memadatkan alam semesta enam jalan dan mengubahnya menjadi dunia enam jalan. Alam semesta modern akan menjadi alam manusia, alam neraka akan menjadi alam neraka, alam semesta dewa jahat akan menjadi alam asura, alam manusia surgawi, alam binatang, alam dewa jahat, dan seterusnya. Jika dia membentuk alam semesta enam jalan, kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Menguasai. Saat ini, suara sapi hijau terdengar. Apa itu? Jantung siaping berdebar kencang saat dia bertanya. Alam semesta modern sedang dalam masalah besar. Sepertinya musuh dari alam semesta lain telah datang. Menurutku itu disebut alam semesta malaikat. Musuh yang dibawa para malaikat. Mereka ingin menyerang umat manusia dan mencuri segel giyok kekaisaran. Sekarang alam semesta modern berada dalam bahaya. Sapi hijau itu segera menceritakan semua yang dia ketahui. Hal tersebut menandakan bahwa para bidadari merupakan mata-mata yang diutus oleh alam semesta malaikat dan telah lama mengintai di alam semesta modern, menunggu kesempatan alam semesta malaikat untuk menyerbu alam semesta modern. Kini waktunya telah tiba, pasukan alam semesta malaikat langsung menyerbu. Apakah ada hal seperti itu? Saya mendapatkannya. Mendengar ini, hati siaping tidak goyah sama sekali. Sebaliknya, dia ingin tertawa. Tepat ketika dia hendak tertidur, sebuah bantal dikirimkan kepadanya. Lagi pula, sangat sulit menemukan alam semesta dalam kekacauan awal. Memang membutuhkan waktu yang lama, namun Angel Universe justru berinisiatif menyerang. Bukankah ini hanya membuat diri mereka sendiri menuju kematian? Suara mendesing. Memikirkan hal ini, sosok siaping melintas, dan dia langsung kembali ke alam semesta utama tanpa suara. Bas gelombang-gelombang-bas gelombang-gelombang. Gelombang jiwanya langsung menyelimuti seluruh alam semesta modern. Seketika, dia merasakan sebuah lorong kosong telah muncul di alam semesta modern, terhubung langsung ke alam semesta malaikat. Dan dari lorong kosong ini, miliaran malaikat muncul, dan bahkan sejumlah besar dewa pun muncul. Bahkan ada dewa tingkat dominator di tengahnya. Tampaknya disebut dewa cahaya. Itu seperti bola cahaya, dan tidak mungkin untuk melihat seperti apa bentuknya. Dimanapun ia muncul, langit dipenuhi cahaya suci. Kemanapun ia pergi, banyak nyawa yang secara paksa diubah menjadi malaikat yang percaya, menunjukkan kekuatan dewa dominator yang sangat menakutkan. Kelompok pasukan malaikat ini tiba di alam semesta modern dengan kekuatan yang menghancurkan. Semua kekuatan yang melawan dimusnahkan. Mereka akan tiba di markas umat manusia untuk mencuri imperial jadesel. Asal usul alam semesta sebenarnya tidak menekan orang luar ini. Jadi begitulah adanya. Sebenarnya ada artefak pamungkas yang menekan hukum asal usul alam semesta. Hati siaping tergerak. Dia segera merasakan artefak pamungkas, penobatan para dewa, yang langsung menyelimuti asal mula alam semesta dan menekan hukum dao besar di sini. Hal ini menyebabkan hukum dao besar asal mula seluruh alam semesta kehilangan keefektifannya, sehingga makhluk asing ini dapat menunjukkan kekuatan penuh mereka tanpa rasa takut. Meski efek penekanannya hanya bertahan beberapa hari. Meski efek penindasannya hanya beberapa hari, dengan kekuatannya, meski hanya beberapa hari, mereka masih bisa menyapu seluruh alam semesta modern. Bukan kekuatan yang buruk, tapi itu saja. Siaping tanpa ekspresi, dia tidak merasakan apapun. Jika ini terjadi sebelum dia menjadi dewa penciptaan, mungkin dia masih agak takut pada dewa cahaya ini. Tapi sekarang, yang disebut dewa cahaya hanyalah seekor semut, bahkan tidak layak disebut. Dia tidak tertarik untuk berbicara dengan para malaikat ini. Karena mereka ingin mencari masalah, maka mereka bisa pergi dan mati. Menghilang. Siaping dengan ringan menunjuk. Gemuru gelombang-gelombang-gelombang. Dalam sekejap, sebelum dewa cahaya dan malaikat lainnya mengetahui apa yang sedang terjadi, gelombang mengerikan datang dan menyapu dengan lembut. Detik berikutnya, para malaikat dan dewa ini hancur berkeping-keping, berubah menjadi ketiadaan. Bahkan dewa cahaya pun sama. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia bahkan tidak merasakan sakit apapun. Detik berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tak berujung dan kehilangan kesadaran. Para dominator yang pernah hidup di berbagai alam semesta telah mati begitu saja, tanpa meninggalkan jejak. Bencana kosmik yang awalnya dahsyat yang dapat menghancurkan segalanya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Seolah-olah malaikat-malaikat ini tidak pernah ada sejak awal. Itu benar. Dewa-dewa yang tersisa dari era sebelumnya, menghilang juga. Karena mereka sudah mati, biarkan mereka semua terkubur dalam sejarah. Mereka tidak perlu dibangkitkan. Pikiran siaping bergerak, dan gelombang energi spiritual yang mengerikan menyebar ke seluruh zona kegelapan terlarang. Dengan ledakan tersebut, semua dewa di zona terlarang kegelapan mati, dan tempat itu jatuh ke dalam kegelapan abadi. Dewa-dewa ini sudah tidak ada lagi, dan mustahil bagi mereka untuk hidup kembali. Aku terlalu kuat. Siaping mengepalkan tangannya, dia merasa sedikit kesepian. Awalnya, dewa yang mendominasi seperti Dewa Cahaya bisa saja menjadi tandingannya, tapi kecepatan kemajuannya terlalu cepat. Bahkan sebelum pertarungan dimulai, Dewa Cahaya sudah bukan tandingannya. Ini juga merupakan nasib buruk Dewa Cahaya. Dia mungkin tidak dapat membayangkan bahwa dia akan terbunuh bahkan tanpa melihat wajah musuhnya. Bertahun-tahun kemudian, Six Paths Universe terbentuk. Di dunia klasik pegunungan dan lautan, di sebuah pulau. Di langit, ada burung phoenix, kunpeng, bifang, dan burung dewa kuno lainnya. Di laut terdapat kura-kura hitam, ular purba-purba, belut listrik keos, kunpeng, dan makhluk kuat lainnya. Di pulau itu juga terdapat kilin, suani, zujian, siang liu, kui, dan makhluk lainnya. Saat ini, di pinggir pantai pulau ini, sekelompok wanita cantik tiada taraf sedang bermalas-malasan di kursi pantai sambil berjemur di bawah sinar matahari. Mereka adalah Namong Wu, Kiuksu, Suji, Sumei, Jiang Yaru, Curong, Yukiki, Tulinglong, King Luan, Liurulan, Ye Mengyao, Titania, dan lainnya. Siamang, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu mendorong gunung ini menjauh? Jiang Yaru memandang putranya yang berusia tiga tahun dengan sakit kepala. Bocah berusia tiga tahun ini, yang bahkan belum mencapai lututnya, sebenarnya sedang mendorong gunung setinggi seribu sang. Tubuhnya meledak dengan kekuatan yang sangat brutal. Gunung yang disebut setinggi tiga ribu meter itu seperti mainan di depannya. Dia dengan santai mendorongnya, menyebabkan tanah retak dan retak. Retakan yang mengejutkan muncul di mana-mana. Seluruh pulau berdengung dan bergetar. Bu, aku sedang melatih tubuhku. Ditambah lagi, gunung ini terlalu banyak penghalang. Itu menghalangi pandanganku. Siamang menggaruk kepalanya dengan jujur. Cukup, cepat kembali. Kita sedang berlibur. Kamu sudah merusak pulau dengan mendorongnya ke sana kemari. Jiang Yaru berkata dengan suasana hati yang buruk. Oh, saya mengerti. Melihat ibunya marah, Siamang menggaruk kepalanya dan menendang gunung setinggi seribu sang itu. Dalam sekejap, ia menabrak laut yang jaraknya seratus li. Dengan ledakan tersebut, lautan langsung meledak, menimbulkan cipratan besar. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Melihat putranya seperti ini, wajah Jiang Yaru menjadi gelap. Apa yang saya lahirkan? Usianya belum genap tiga tahun, namun ia sudah memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Dan itu masih terus berkembang. Xia Yue, apa yang kamu lakukan sekarang? Bukankah kamu bilang kamu sedang berlibur? Mengapa kamu berlatih di sini lagi? Curong menatap putranya yang berusia dua setengah tahun, Xia Yue. Pengecut kecil itu saat ini sedang memegang batu hitam yang sangat besar yang panjangnya beberapa puluh kilometer. Dibandingkan dengan itu, dia hanyalah setitik kecil. Namun, dia melemparkan batu itu ke atas dan ke bawah seperti manik kaca, ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Kekuatan yang dihasilkan sungguh mengerikan. Jika sampai jatuh, bisa meruntuhkan area seluas puluhan kilometer ke permukaan tanah. Namun, dia sepertinya sudah terbiasa dengan hal itu, seolah itu bukan apa-apa baginya. Bu, aku tidak berolah raga. Aku bermain bing-bing dengan kakakku. Xia Yue berteriak. Pada saat ini, Curong menoleh dan melihat Xia Feng kecil lainnya di seberangnya. Mereka kembar pada usia yang sama dan terlihat hampir persis sama. Xia Yue, apa yang kamu lakukan? Cepat buang. Jika kamu tidak bisa menangkapnya, kamu akan kalah. Si kecil, Xia Feng, berteriak dari jauh. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, Xia Yue melemparkan batu hitam besar ke tangannya. Seperti meteor, ia berputar di udara dan sepertinya melampaui kecepatan suara. Ada bunyi gedebuk, tapi Xia Feng dengan mudah menangkapnya dan menendangnya kembali. Bola balik, batu besar itu ditendang maju-mundur dan dipukul maju-mundur. Melihat pemandangan ini, Curong hanya ketakutan, takut hal itu akan menghancurkan anak-anak kecil. Namun, ketika dia memikirkan fisik abnormal kedua anak kecil itu, dia merasa lega. Jika kamu ingin bermain, pergilah bermain di tempat lain. Jangan menimbulkan masalah di sini. Tidak ada tempat sebesar ini di sini. Kata Curong dengan cepat. Oh, saya tahu. Sosok Xia Yue dan Xia Feng melintas dan mereka benar-benar muncul di permukaan laut. Mereka dengan cepat berlari di permukaan laut seolah-olah sedang berlari di tanah datar. Mereka melemparkan batu besar itu maju-mundur ke permukaan laut. Mereka bersenang-senang. Huh, lebih baik punya anak perempuan. Anak perempuan lembut dan pendiam, sedangkan anak laki-laki terlalu nakal. Keduanya ahli dalam merobohkan rumah. Kata Curong tak berdaya. Apakah begitu? Saya kira tidak demikian. Namong Wu cemberut dan memberi isyarat agar Curong melihat dua loli kecil yang mengenakan gaun putri putih di pantai. Mereka berusia sekitar empat tahun dan terlihat hampir identik. Mereka kembar. Namun, kedua loli kecil yang pendiam ini sangat tegang saat ini. Xia Lei, kamu tidak dapat melarikan diri kali ini. Hari ini, aku akan membuatmu mengakui bahwa aku adalah kakak perempuan. Berhentilah bermimpi, Xia Li. Aku adalah kakak perempuan. Kamu akan selalu menjadi adik perempuan. Adik perempuan yang bodoh. Ah, sial, kamu baru lahir beberapa menit lebih awal dariku. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menjadi kakak perempuanku? Aku tidak akan mengakui fakta konyol seperti itu. Tidak ada gunanya meski kamu tidak mengakuinya. Aku kakak perempuanmu. Sialan, mari kita bertanding. Siapapun yang menang akan menjadi kakak perempuan. Berhentilah bermimpi. Aku akan tetap menjadi kakak perempuan meski aku kalah. Namun, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Tidak bisa mengalahkanmu. Kamulah yang bermimpi. Kedua loli kecil itu segera mulai berkelahi. Kecepatan mereka sungguh luar biasa cepat, melebihi kecepatan suara. Hanya bayangan mereka yang terlihat berlarian di tepi pantai. Tidak. Seiring berjalannya waktu, kecepatan mereka menjadi semakin cepat. Orang hanya bisa mendengar suara benturan mereka. Setiap kali mereka bertabrakan, ledakan dahsyat akan terjadi, hampir meledakan suatu area. Kedua loli kecil ini seperti dua naga humanoid, sangat kejam. Mereka bertempur dari langit ke bumi, dari tanah ke langit, dari laut ke bawah, dan dari bawah ke permukaan. Kalian berdua. Adegan ini membuat pembuluh darah biru di dahi Namongwu menonjol. Dia langsung mengambil tindakan dan menghentikan kedua loli kecil itu. Hanya setelah mereka masing-masing dia mampu menghentikan mereka. Orang-orang kecil ini terlalu pandai membuat masalah, kata Namongwu tak berdaya. Dia akhirnya tahu apa artinya menjadi empat tiran di desa. Mereka adalah bayi telanjang, ayam tumpukan jerami, anjing desa, dan angsa pengawas. Mereka tidak menimbulkan kedamaian di rumah. Mungkin mereka akan lebih bijaksana ketika sudah dewasa, kata Curong. Apakah mereka akan menjadi lebih bijaksana ketika mereka dewasa? Mereka memang lebih bijaksana. Lihatlah momok kecilku. Dia mulai menyakiti gadis-gadis lain. Su Mei tampak terdiam. Dia mengerutkan bibir dan memberi isyarat untuk melihat putranya yang berusia lima tahun, siyahai. Bocah lima tahun ini, yang tampak seperti diukir dari batu giyok, duduk dengan tenang di samping. Empat atau lima halaman virtual dibuka, dan dia tampak mengobrol dengan netizen di saat yang bersamaan. Apa yang dilakukannya? Namongwu bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia ngobrol dengan beberapa pacar yang dia temui di taman kanak-kanak sebelumnya. Su Mei berkata dengan marah. Apa? Namongwu tidak bisa berkata-kata. Punya pacar di usia lima tahun sudah terlalu berlebihan, tapi sebenarnya dia punya beberapa pacar. Karakter siapa yang diwarisi orang jahat ini? Dia masih di taman kanak-kanak, dan dia sudah mulai menyakiti gadis-gadis kecil. 1963 Dering-dering-dering gelombang-gelombang Saat itu, ada panggilan masuk, dan anak lelaki kecil itu, siyahai, mengangkat telepon itu dengan akrab. Hei, siyahai, apa yang kamu lakukan? Sayang, aku hanya memikirkanmu. Bah, bajingan, kamu sudah mengatakan hal yang sama pada Lucy di kelas berikutnya. Tentu saja tidak, aku hanya mengatakan itu padamu. Jika aku berbohong, ayahku akan tersambar petir. Kenapa bukan kamu yang tersambar petir? Jika aku tersambar petir, siapa yang akan mencintaimu dan menjagamu? Hei, kamu hanya tahu cara menggunakan kata-kata berbunga-bunga untuk menipuku. Sayang, kenapa aku harus berbohong padamu? Aku ingat ada permen lollipop yang cukup enak di dekat taman kanak-kanak. Ayo kita makan besok. Kau tahu, aku tidak melihatmu selama setengah hari. Oke. Mendengar kata-kata ini, mulut Namong Wu, Su Mei, Jiang Yaru, dan yang lainnya bergerak-gerak. Berapa banyak gadis kecil yang dia goda hingga menjadi begitu mahir dalam hal itu? Kata-kata manis dan kata-kata manis sepertinya sudah menjadi kebiasaannya. Bu, transfer sejumlah uang kepadaku. Aku akan berkencan dengan pacarku besok. Siahai berkedip dan mengulurkan tangannya ke Su Mei, meminta uang. Pergilah, aku tidak punya uang. Su Mei menepuk tangan anak itu. Berapa usianya? Dia sudah tahu cara berkencan dengan pacar. Siahai berkedip. Bu, bisakah ibu membantuku mencari taman kanak-kanak besok? Aku melihat seorang gadis kecil yang lucu di taman kanak-kanak sebelah. Dia bermata besar dan dikunci kuda. Aku ingin mengenalnya. Jangan pernah memikirkannya. Belajarlah dengan giat. Berapa umurmu? Kamu sudah memikirkan tentang cinta monyet? Su Mei berkata dengan cepat. Saat ini, di puncak gunung, seorang anak kecil yang mengenakan celana selangkangan terbuka berdiri di puncak gunung dengan ekspresi sedih di wajahnya. Adik perempuan, kamu harus ingat, anak-anak nakal ini sudah tamat. Mereka tidak punya prospek masa depan. Mereka berkelahi sepanjang hari, bermain di mana-mana, atau menjemput gadis. Hanya aku, kakakmu, yang dewasa dan mantap. Sepertinya keluarga ini harus bergantung padaku, Si Ayu, di masa depan. Si Ayu berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tapi kakak, ibu bilang kamu sangat nakal ketika kamu berumur tiga tahun. Kamu mengendarai paman kunpeng dan berlarian. Aku tidak tahu berapa banyak barang yang kamu pecahkan di rumah. Lolita berusia tiga tahun, Sialing, mengedipkan matanya. Huff, kamu sendiri yang mengatakannya. Itu saat aku berumur tiga tahun. Kamu harus tahu kalau aku sekarang berumur lima tahun. Aku sudah dewasa, segalanya berbeda sekarang. Aku tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Si Ayu mengungkapkan ekspresi dewasa, menunjukkan bahwa dia sudah menjadi dewasa berusia lima tahun, dan dia bukan lagi anak berusia tiga tahun. Dong. Begitu dia selesai berbicara, sebuah bola karet terbang dan mengenai kepala Si Ayu dengan akurat. Kemudian, seorang bocah nakal berteriak, kakak, turunlah. Aku pasti akan mengalahkanmu hari ini. Mengedipkan matanya, Sialing menatap kakaknya, Si Ayu. Anak bodoh. Apa menurutmu orang dewasa berusia lima tahun sepertiku akan tertipu oleh tipuan kecil seperti membujukku melakukan sesuatu? Tidak ada gunanya, saya tidak akan terprovokasi dengan mudah. Si Ayu berdiri dengan tangan di belakang punggung dan tetap bergeming. Dong. Tapi sebelum dia selesai berbicara, semangka lain terbang dan menabrak kepala Si Ayu, menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Sialing langsung terkejut. Anak itu terus berteriak, kakak, apakah kamu takut? Cepat turun. Kali ini, saya berlatih teknik bela diri baru. Aku pasti akan mengalahkanmu. Adik, jangan khawatir. Jangan marah. Aku tidak akan mudah terprovokasi. Apa menurutmu kamu bisa membuatku marah dengan menghancurkan beberapa semangka? Anda meremehkan budidaya orang dewasa berusia lima tahun. Saya telah mencapai alam tak tergoyahkan seperti gunung. Hati saya setenang danau yang dalam, dan kultivasi saya tak terduga seperti seorang biksu yang tercerahkan. Si Ayu tenang dan tenang. Meski jus semangka masih mengalir di kepalanya, dia tetap memiliki ekspresi tenang. Seperti yang diharapkan dari kakak. Kamu terlalu kuat. Sialing bersujud dengan kagum. Seperti yang diharapkan dari kakak laki-lakinya yang berusia lima tahun. Pengendalian dirinya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan anak berusia tiga tahun. Dia terlalu dewasa dan tidak akan terpancing oleh provokasi belaka. Dia memandang kakaknya dengan kagum. Suara mendesing. Tetapi pada saat itu, Si Ayu dan Si Feng meleset, dan sebuah batu hitam besar menghantam kepala Si Ayu dengan kecepatan yang sangat cepat. Selain itu, sudut batunya sangat akurat karena menghantam kepala Si Ayu. Lagi. Melihat adegan ini, Si Ayu menjadi marah. Ini tidak bisa ditoleransi. Apa menurutmu kakakmu tidak mudah marah. Aku bisa melemparkan apapun padamu. Kalian bajingan, tunggu saja. Hari ini, aku akan memberitahumu apa artinya memilikimu puntungnya mekar. Ledakan. Dalam sekejap, dia meninju ke udara dan menghancurkan batu hitam besar itu. Itu hancur di udara, langsung berubah menjadi debu. Dengan beberapa suara desir, dia melompat turun dari puncak gunung. Dia akan menyelesaikan masalah dengan anak-anak yang memprovokasi dia. Haha, kakak, kamu akhirnya terjatuh. Ayo, kakak akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Makanlah macan hitamku yang mencuri hati. Dalam sekejap, belasan anak di pantai itu menjadi satu kelompok. Masing-masing dari mereka seperti naga humanoid. Kekuatan mereka sangat menakutkan, dan kecepatan mereka tidak terbayangkan. Seluruh pantai dipenuhi suasana busuk, dan ledakan terdengar di mana-mana. Laut di kejauhan terguncang hingga ke langit. Apa yang harus kita lakukan? Melihat pemandangan ini, Tuh Linglong terdiam. Lupakan saja, biarkan mereka berkelahi. Ini kejadian sehari-hari. King Luan berkata tanpa daya. Faktanya, kelompok anak-anak ini telah bertengkar sejak mereka lahir. Akan menjadi berita jika mereka tidak bertengkar selama sehari. Lihat, ayah sudah kembali. Saat ini, Xia Yu berteriak. Dia memperhatikan sesosok tubuh tiba-tiba muncul di laut di kejauhan. Seorang pria dewasa berjalan dari laut seolah-olah dia sedang berjalan di tanah datar. Seolah-olah kekuatan antara langit dan bumi telah memberi jalan baginya. Pria ini adalah Xia Ping. Ini benar-benar ayah. Ayah sudah kembali. Cepat, cepat. Ayah pasti membawa kembali banyak barang bagus. Ayah, kamu kembali. Sekelompok anak kecil dan loli bergegas dan menerkam Xia Ping. Beberapa memeluk paha Xia Ping, beberapa memeluk tangannya, dan beberapa melompat ke atas kepala dan bahunya. Mereka mengelilinginya. Kalian anak-anak kecil, apakah kalian patuh beberapa hari ini? Apakah kalian bertengkar? Xia Ping menepuh kepala orang-orang kecil ini. Ya, tentu saja kami patuh. Benar, kami anak-anak yang baik. Kami tidak akan bertengkar. Sekelompok anak berkata serempak. Bagus kalau kamu patuh. Kali ini, aku memasuki primal chaos dan menangkap chaos oktapus. Rasanya cukup enak. Aku bisa memanggangnya. Xia Ping tersenyum. Gurita kekacauan. Makhluk yang aneh. Aku masih lebih suka buah pelangi indah yang dibawakan ayah terakhir kali. Tidak, Paus Yin yang masih yang terbaik. Dagingnya enak. Tidak, tidak, tidak. Buaya pemakan surga lebih enak. Sekelompok anak-anak berbicara sekaligus. Baiklah, jika aku menangkapnya lain kali, aku akan mengembalikan semuanya untukmu. Ayo makan malam dulu. Xia Ping membawa orang-orang kecil ini kembali. Malam harinya, mereka mengadakan makan malam di udara terbuka. Cahaya bulan bersinar, tenang dan damai. Seolah momen ini telah berubah menjadi keabadian. Oke cerita ini tamat sampai di sini. Silahkan tinggalkan komentar untuk masukan atau rekomendasi judul Bosya. Sampai jumpa lagi di lain judul. Selamat tahun baru semua. Selamat menikmati. Terima kasih.